Salam Rahayu bagi pecinta-cinta benda keramat dan benda-benda bertuah Jadi untuk kesempatan kali ini saya coba untuk membahas cara menggunakan mantra manigajah Oke langsung saja ya sedulur Misalkan ini kita manigajah ada dua yaitu batu dan minyak Nah ini untuk batu Untuk batunya misalkan kalian punya batu manigajah Bagaimana caranya agar batu manigajah yang kita pakai itu mempunyai fungsi ataupun kasiat yang besar Walaupun tanpa diapa-apakan cincin manigajah tetap mempunyai manfaat Tapi bagaimana biar manfaat itu lebih besar energinya dari sebelumnya Cukup gampang Yaitu yang paling gampang adalah Sering-sering mengolesi batu manigajah dengan minyak Bisa melatih, bisa minyak mawar, bisa minyak jendana, bisa juga dengan minyak seribu bunga Cukup diolesi seminggu sekali Dan manigajah itu dipakai setiap hari Maka anda akan merasakan energi pada batu manigajah Terus bagaimana jika menggunakan minyak manigajah Atau kita mau memelet wanita dengan minyak manigajah Nah untuk minyak ini kan juga ada dua versi yaitu Untuk pengasihan umum dan untuk pengasihan khusus Kalau untuk umum Kalau umum itu maksudnya untuk semua orang Misalkan untuk berjualan, berbisnis, berdagang lah Atau orang yang memandang kita jadi lebih simpati Nah kalau untuk umum ya Sebelum kalian berpergian ke luar rumah Maka cukup minyak manigajah itu dioleskan ke kedua alis anda Dengan membaca alfateha untuk diri anda sendiri Sebelum anda berangkat Entah itu bekerja, entah itu berjualan Entah itu mau kemanapun sebelum keluar dari rumah Nah bagaimana jika untuk pengasihan khusus Ataupun untuk perorangan Caranya cukup gampang Yaitu minyak manigajah yang anda punya Harus dioleskan atau mengenai kulit pada tubuh target Bisa juga caranya dengan salaman Atau bisa anda mencolek bagian tangan Dan diolesi Sebelum mengolesi minyak itu Anda colek tubuh bagian tangan Ataupun bisa juga berjabat tangan Nah sebelum minyak itu anda oleskan ke tubuh si target Anda terlebih dahulu membaca mantra Nah berikut mantra Minyak manigajah yang cukup ampuh Dan dijamin berhasil Doanya langsung saja ya Setulur Singgi-singgi Yang wilaheng mikno mangestuti Laputo serik lawan sendi Luputo dandane tawang tung Jagad dewa betarah yang jagad pramundita Buwono langgeng Suci yang mahasuci pramundita Sabdaneng yang jagad teguh Impa ninggal rinok soh yang jagad pramundita Si nama target Bin nama orang tua target Kalau nggak tahu nama orang tuanya Nggak usah dikasih bin Saya ulangi sekali lagi ya Setulur nih Hong wilaheng mikno mangestuti luputo serik lawan sendi Luputo dandane tawang tung Jagad dewa betarah yang Jagad pramundita Buwono langgeng Suci yang mahasuci pramundita Sabdaneng yang jagad teguh Impa ninggal rinok soh yang jagad pramundita Si nama target Bin orang tua target Sekali lagi Hong wilaheng mikno mangestuti luputo serik lawan sendi Luputo dandane tawang tung Jagad dewa betarah yang jagad pramundita Buwono langgeng suci yang mahasuci pramundita Sabdaneng yang jagad teguh Impa ninggal rinok soh yang jagad pramundita Si nama target bin nama target Cukup membaca mantra itu Dalam hati Cukup satu kali Lalu oleskan mani gajah itu kepada si target Dijamin akan berhasil Semoga bermanfaat setulur Terima kasih telah menonton!